Oke guys, selamat datang kembali di video channel saya, XGRID Mari berbagi dan belajar ilmu bersama seputar teknologi informatik Nah, untuk part 2 ini saya akan mencoba modem Huawei ini di ZTE versi 3 menggunakan kartu VYU Oke, untuk kartu VYU sendiri saya copot dari modem ini Oke, kita copot dulu Gimana ya cara bukanya Oh, disini guys Oke, jadi kartunya nanti disini Posisinya seperti ini Oke Untuk antenanya sendiri Ada 2 slot antena eksternal Bisa digunakan Dia untuk antenanya ini TPTS9 Nah, untuk antena sendiri saya akan menggunakan antena ini Oke guys, untuk memesan antena ini juga bisa langsung komen di bawah Nanti saya akan informasikan linknya Bisa lakukan pemesanan di bawah Oke guys, kita coba hidupkan modem ZTE-nya Terima kasih telah menonton! Jangan lakukan Terima kasih telah menonton! 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 Oh iya belum pertama kita masuk dulu di status user interface kita lihat apakah dari USB nya terbaca atau tidak Nah setelah kita masuk di status user interface USB kita bisa melihat jaringan eh apa model dari modemnya Nah selanjutnya kita masuk di network kita bisa lihat mobil networknya Hai nah mobil network kita sudah mendapatkan modem imej dan signal strength untuk signal strength mungkin agak susah saat ini karena dalam ruangan dan kondisinya saat ini sedang hujan mungkin kita bantu dengan antena eksternal sementara hai 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 coba mungkin cari kartunya ini karya pegas karena saat mejanya kurang bagus jaringan jadi saya menaruhnya di dekat jendela jadi ini modem ZTE nya saya menggunakan colokan kabel perpanjangan USB meletupi mel terus aku menaruhnya di arah atas itu sekarang untuk koneksi jaringannya kita bisa lihat sudah terkoneksi itu warna biru menyala tanpa berkedip nah untuk jaringannya kita bisa cek internetnya kecepatannya sendiri aku sudah lihat kalau terkoneksi di ZTE terus YouTube nya sendiri ya selamat malam bisa apa kabar anda semoga terkoneksi ya selamat malam hari ini selamat mali posisi mali hadir kehadapan anda bersama saya untuk kecepatannya sendiri baik untuk kecepatannya sendiri kita coba untuk beberapa aplikasi yaitu YouTube selamat malam cari video yang ah kita scroll 3 2 1 oke lumayan lancar ya guys oke ada 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 oke 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 segaligaknya gana bapak mau dateng pengen berkuda ya 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 nah sekarang kita coba ke speedtest nya kemarin saya sudah berkuda sebelumnya sepid test speklar itu pinggani masing-masing tanah tapi bisa untuk main game game untuk kecepatan dan benar-benar 1,43 sudah menungguin maksimal yang sekarang dari bayu sendiri itu menawarkan kecepatan 1,5 mbps tempatnya 1,53 mbps oke guys, mantap musik 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 Terima kasih telah menonton!